Subscribe kanal Youtube Tobat TV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya. Jangan lupa di share ya. Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara akan berlangsung pada pertengahan November mendatang. Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Garoga kembali mendapat dukungan dari warga untuk melanjutkan ke pemimpinannya hingga dua priode. Horas Lubis, Kepala Desa Lontung Jai II, Kecamatan Garoga, kembali didukung mayoritas warga untuk melanjutkan ke pemimpinannya di priode kedua. Hal ini disampaikan oleh sejumlah warga karena melihat kinerja Horas Lubis yang dinilai berhasil memajukan Desa Lontung Jai II di priode pertamanya. Untuk diketahui, Lontung Jai II dihuni 506 jiwa dengan 193 kepala keluarga dan terdiri dari enam dusun yang berjauhan, di antaranya Dusun Sileang-Leang, Dusun Kota Baru, Dusun Sirumambe, Dusun Peratusan, Dusun Hapesong, dan Dusun Hadataran. Di priode pertama Horas Lubis sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 lalu, dirinya mengupayakan penerangan di semua dusun di desanya. Berkat lobi-lobi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten, dibantu oleh anggota DPRD Tapud Rudina Baban, kini semua dusun di desanya telah dialiri listrik. Tidak hanya itu, akses jalan menuju Dusun Hadataran juga telah dibuka dengan alat berat dan tinggal menunggu waktu untuk proses perkerasan. Arefin Pane, tokoh masyarakat di desa itu menilai jika kepemimpinan Horas Lubis layak untuk dilanjutkan. Irawati Sibuea, warga di desa itu juga menyatakan dukungan yang sama. Dirinya mengaku pernah mengalami koma hingga 10 hari saat melahirkan, tanpa adanya BPJS dan administrasi kependudukan yang lengkap. Beruntung saat itu Horas Lubis sebagai Kepala Desa bergerak cepat menuntaskan administrasi tersebut dan membantu pengurusan BPJS, sehingga dirinya selamat dari koma dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Pada saat saya kemari, saya belum memiliki identitas saya sebagai penduduk lutung J2. Kemudian saya pada saat itu sedang posisi hendak melahirkan mengandung dan sakit. Dan bapak itu berusaha membantu kami dengan membuat kakak secepat mungkin agar dapat membantu kami untuk di rumah sakit untuk memenuhi sebagai kami penduduk lutung J2. Sementara Horas Lubis mengaku jika program yang dia jalankan selama satu periode terakhir dapat berlanjut dengan baik. Dukungan mayoritas masyarakat juga akan menambah rasa percaya dirinya untuk melanjutkan program pembangunan Desa Luntung J2 di periode berikutnya. Penghasilan dari kecapatan garoga, jagung, pedi, dan banyak itu yang tanaman-tanaman keras, durian itu banyak juga. Dan apabila saya nanti terpilih untuk periode kedua, saya bersedia dikritik sehat. Dan mungkin selama kepimpinan saya, banyak kekurangan saya. Dan apabila nanti terpilih, saya siap untuk memperbaikannya ke depan. Dirinya tidak menampi adanya kekurangan selama masa kepemimpinannya sejak tahun 2016 lalu. Karena itu, dia meminta saran dan kritik dari masyarakat untuk bersama-sama memajukan pembangunan Desa Luntung J2. Dari Tapanuli Utara, Gompang Gulto melaporkan.